selamat menikmati sudah kelihatan ya patahnya juga aktifitasnya sudah terlihat sahabat RCL dan di seberang kanan Mi sudah ada Ibu Susi lagi nggak apa-apa ya Bu ya diganggu lagi waktunya ngobrol hari ini karena memang kegiatan hari ini kegiatan pushandu rutinan setiap bulan gitu kan ya dan hari ini tuh pengen tahu Bu kegiatan utamanya apa khususnya apa dan yang biasanya seperti apa untuk kegiatan hari ini seperti biasa kami melakukan apa hari buka pushandu rutin ya setiap bulan dengan kegiatan yang seperti ini adanya dengan lima meja meja pendaftaran meja penimbangan pencatatan penyuluhan dan pelayanan nah kami di sini khususnya bulan ini kami di instruksikan dari bukan hanya di Biasa kami ini saja ya nasional kanya sekarang adalah bulan Juni tahun 2024 itu serentak ya intervensi serentak untuk kecegahan stunting nah di dalamnya mungkin untuk apa pemeriksaan dan lain-lainnya pasti akan berbeda ada berbeda juga nih jadi semuanya harus tercapai sebanyak 100% sasaran di wilayah pushandu kami nah kebetulan di sini Alhamdulillah ada sekitar untuk sasaran balitanya bayi dan balita adalah sebentar 50 balita ada ibu hamilannya ada 7 orang 7 orang ibu nifas ada satu orang nah kami di sini melakukan pendaftaran bayi-bayi adres ya bayi-bayi adres lalu kemudian diukur lat badannya tinggi badan dan juga lingkar kepala juga lingkar lengan atas ya nah diberikan juga edukasi mengenai penjagaan stunting ya diberikan penyuluhan lalu dicatat nah kebetulan di sini ada juga imunisasi yang dilayani oleh bubidaan wilayah kami dan juga seperti yang kemarin kami sampaikan bahwa ada inovasi pajak ya di DUPAK udah Alhamdulillah pada hari ini sudah mulai pas masyarakat ya ya respon udah sudah mulai membayar dari tadi pagi dan mungkin ya beginilah kondisinya mungkin bukan maklum ya mungkin sama saja diwalaik dimanapun tidak sekaligus banyak ya pasti nih Cil sebagian datang tidak langsung banyak tapi Alhamdulillah kalau hari ini insyaallah akan diperpanjang nih waktunya karena kenapa ya itu jadi hari ini itu selain dari kekontingi badan dan lain-lain juga pelaporan yang harus disampaikan real time jadi kalau ini juga harus dibawa oleh bidan biasanya untuk pelaporan kami diberi waktu setelah minggu oleh bidan jadi kami kita kan mendata kami catat langsung kami laporkan untuk kegiatan kami di pelaporan ini yang satu ini untuk disampaikan ke bidan desa ah betul jadi yang membedakan antara waktu-waktu lainnya itu karena memang hari ini serentak nasional betul harus dilaporkan datanya gitu ya oh berarti memang targetnya yang 50 bayi dan juga bayi itu semua harus ada tapi berarti waktunya diperpanjang ya berarti walaupun memang target namanya target belum tentu realisasinya ini belum tentu 100% tapi untuk menangani kekurangan 100% ini nanti door to door lagi kah atau memang nunggu datangnya mereka aja ya mungkin untuk ihtiarnya diusahakan mungkin kita tunggu kenapa diperpanjang sampai jam 8-15 sore tapi kalau misalnya memang kami juga memahami tetap bisanya alasannya memang apa nggak bisa nggak bisa datang ya kami bisa apa tapi karena memang di apa ditunggu laporan liatang itu tetap kami nanti akan jatuh-jatuh sweeping datang kunjungan rumah kepada saat-saat hari ini semuanya harus 100% betul-betul semuanya harus ikutan terpantau data hari ini betul tersyatat berarti hari ini tuh ada pemberian imunisasi betul di sini itu sekarang programnya untuk buat ini khususnya masjid-masjid belum sama peningguan berat badan tinggi badan pemberian imunisasi ada pemberian obat cacing juga nih ada obat cacing juga ya obat cacing untuk bayi untuk balita umur mengulai umur satu tahun sampai lima tahun untuk bayi dibuat tahun belum 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 diberikan lalu pemberian imunisasi ibu kami ya KB juga KB juga di layanan di sini jika akan melakukan apa ikut pelayanan KB dan juga pajak ya mungkin hari ini itu untuk kegiatan hari ini yang memang yang membedakannya tuh karena nasional nah iya ya akhir-akhir eh supaya cara apa ya targetnya tuh tercapai gitu kan ya targetnya tercapai gitu kan ya supaya targetnya tercapai ada apa ya lebih ke mengingatkan himbawan ke para orang tua untuk membawa anaknya ke pusatnya setiap bulan ya khusus untuk luar ini tapi kalau untuk rutinan setiap bulan sama saja untuk memberitahuan kepada masyarakat khususnya wilayah ini ya wilayah posilien duluan blender sudah bertentu apa perannya peran dari kami sebagai kader untuk hari buka itu memberitahukan kepada pasaran seluruh wilayah ini biasanya kami jadwalkan dua kali untuk pengumuman biasa di grup ya grup ibu Tando di sini di wilayah R13 tapi untuk saat ini apa ya ngapin setiap hari ngapin setiap hari ya ngapin setiap hari itu pun di di WA group juga di jabri juga ditelepon juga oleh rekan-rekan kader yang lain pokoknya mah harus di bawah ya harus di bawah ya harus di bawah ya harus di bawah mungkin itu dan juga ada lagi nek untuk luar ini ada ada sedikit reward juga dari posyandu untuk bayi-bayita yang rajin juga yang absen ya yang selalu datang dan juga satu lagi karena posyandu itu adalah kepedulian tidak hanya untuk ibu anak itu kan ada ayah ya ada ayah keluarga itu kan jadi dari ayah ibu dan anak betul betul jadi kesehatan itu sangat juga diperlukan oleh sang ayah untuk peduli nah disini Alhamdulillah bulan ini khususnya kami juga berikan reward kepada ayah yang datang ya betul tadi sudah tadi sudah sudah tadi ada dua orang yang datang yang mengantarkan putri tercinta kesini dengan istrinya dengan ibunya sudah kami berikan reward kalau untuk apa bentuknya sih tidak seberapa apresiasi penghargaan dari kami insyaallah kedepannya bisa lebih baik lagi supaya bisa apa ya nah betul itu luar biasa berarti memang betul tugas menjaga kesehatan anak tuh gak cuma ibu tapi bapaknya juga harus punya peran dan kayaknya ini bisa jadi salah satu inovasi juga buat pesyandu nah pesyandu-pesyandu lain kayaknya harus mulai menerapkan reward buat bapaknya kan jangan cuma ibunya aja yang dipuji gitu kan ya bapaknya juga harus ikatan dipuji kalau gitu bu Susi terima kasih sudah mau mengundang kita datang hadir kesini dan juga menjemput dengan baik nah watak RCL itu dia perbincangan kita dengan ibu Susi yang merupakan kader posyandu lavender peruntando desa pasir halang RCL kami ada bersamanya